Saya ingin menjawab pertanyaan dari TikTok yang saya pernah sampaikan, yaitu tentang menghadapi kebangkrutan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kebangkrutan, tapi dari kebangkrutan itu dia bisa belajar dan menemukan solusinya dan dia menjadi bangkit dan dia disukses. Tapi ada juga orang yang mengalami kebangkrutan dan tidak bisa berdiri lagi, dia bangkrut, fikirannya ikut bangkrut, dan dia tidak menemukan jalan keluar bagaimana mengurai kebangkrutan. Kebangkrutan itu kan mesti selalu ada penyebabnya, tidak kemudian kebangkrutan itu terjadi tanpa kesadarannya. Mungkin kesadarannya ketika itu, kalau akan menghadapi kebangkrutan terjadi harus bagaimana dia mengatasinya. Jadi sebelum bangkrut itu terjadi, sebaiknya usaha-usaha yang dibangun sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang terburuk dalam usahanya. Karena usaha yang terburuk adalah bangkrut. Tetapi bangkrut jangan sampai menjadi bangkrut yang abadi, tapi harus menjadi bangkrut yang sementara untuk memberikan kesempatan dia belajar agar dia bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Tapi yang lebih penting sebenarnya, kebangkrutan bisa saja terjadi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kebangkrutan itu tidak membangkrutkan seluruh jiwanya, seluruh kecerdasannya, seluruh peluangnya. Dan dengan demikian, maka upaya-upaya untuk membangun kemajuan itu akan tercipta. Jadi kebangkrutanku itu bisa terjadi karena ketidakmampuan seseorang memenuhi target yang ditetapkan oleh pelanggan. Dia minta supaya selesai dalam tiga bulan, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Problemnya bisa banyak. Bisa karena modal, bisa karena kepercayaan, bisa karena ketidakmampuan mengorganisasi. Jadi kalau orang menghadapi kebangkrutan, harus ditemukan apa penyebat sesungguhnya. Maka urean terhadap kebangkrutan itu bisa dimulai dari problem utama dari kebangkrutan itu. Apakah problem utamanya karena modal? Apakah kebangkrutan karena ketidakpercayaan? Apakah kebangkrutan karena kesalahan teknis dalam produksi? Semua ada penyebabnya. Tapi biasanya kebangkrutan itu terjadi karena kebangkrutan dirinya. Ini yang paling fatal. Karena itu sekarang harus kita kembali kepada dirinya sendiri. Apakah dia punya cukup kekuatan untuk membangun kepercayaannya kembali? Kalau tidak kuat, ini pasti tidak bisa bangkit. Jadi kita harus mencari semua peluang-peluang yang ada, penyebab-penyebab dari kebangkrutan itu harus dicari, ditemukan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi mencari solusinya. Jadi orang tidak boleh mati oleh kebangkrutan. Tapi orang harus hidup bersemangat dan memacu dirinya lebih bekerja keras karena kebangkrutan. Maka kebangkrutan itu hanya soal waktu. Mungkin dia akan frustrasi, dia akan kecewa, dia akan jatuh. Tetapi kebangkrutan yang demikian itu harus menjadi kebangkrutan yang sementara. Dia hidup kembali, maka jenis usahanya yang bangkrut itu, tapi dia bisa bangkit dari kebangkrutan, maka usahanya akan lebih maju, akan lebih kuat, dan akan mudah bisa bersaing dengan saing-saingnya. Ini yang perlu dijaga. Kebangkrutan boleh, tapi jangan sampai menjadi kebangkrutan mental, kebangkrutan jiwa, kebangkrutan rohani, kebangkrutan kepercayaan. Kalau ini masih bisa dijaga, saya kira kebangkrutan itu menjadi sarana belajar yang paling kuat untuk mengubah dirinya. Terima kasih.